Hai baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Pak Manager Pak Haji Maman secara keseluruhan Pak evaluasi hasil pelaksanaan Porda bagi Kotingan Kota Cirebon di ajang Porda Jawa Barat tahun 2018 Pak untuk pelaksanaan akhir sampai sekarang sampai jam 18 belah tadi sudah menikah kita masuk di peringkat sepuluh di salah satunya yaitu kemas dapat 18 peraklah 34-45 jumlah keseluruhan medali jumlahnya 97 medali dan kita juga tidak tidak kalah lagi Alhamdulillah Alhamdulillah dan setelah kita udah bekerja keras saya sebagai teenager dengan Poni dan jarangnya saya terima kasih baik sekali atas kerjasamanya dengan saya dengan yang lebih baik satu komunikasi dengan baik yang kedua keduanya saya juga terima kasih kepada masyarakat Cirebon terutama yang mendoakan dan yang mendukung adik kota Cirebon di lagak Porda kota di Laga Porda Jawa Barat tahun 2018 di tahun 2012 secara keseluruhan Pak Maman melihat perjuangan atlet seperti apa sih Pak kalau berjuduhan selesai langsung menurut saya kalau atlet sampai sekarang atlet itu udah semaksimal mungkin udah sampai gigih sekali itu adik untuk mempertahankan kota Cirebon yang istilahnya udah di slogan sebagai seluruhan kota Cirebon itu asalnya Cirebon bisa Cirebon juara itu ada slogan itu jadi istilahnya atlet itu prinsipnya begitu bahwa kita harus juara makanya untuk mempertahankan juara itu alhamdulillah istilahnya atlet itu sampai istilah bergegah-gegah untuk mendapatkan perjuangan berbeda itu kota Cirebon itu saja peringkat sepuluh besar ya Pak jadi peringkatnya sepuluh besar sepuluh besar dan terbukti bahwa rehan perah banyak artinya atlet banyak masuk ke final ya baca ke final jadi istilahnya istilahnya 34 A34 perah itu berarti udah kurang itu udah maksimal itu bagus kecuali karena yang lain perak tuh kebanyakannya 20-20 banyak hanya jangan juga tapi kalau misalkan kita peringkatnya di emasnya sampai misalnya sampai misalnya ada sepuluh kita insya Allah rengginya rengginya renggin delapan tapi karena kita dapat perak sama peribunya banyak Pak harapan untuk atlet di masa mendatang setelah korda seperti apa soalnya saya akan menciptkan kepada saya korni terutama terutama ibu ketua umum ibu batik saya mengharapkan artis-artis yang dilaga korda 2018 ini di Bokor ini yang mendapatkan emasnya tolong diminta-demina untuk diminta untuk nanti di korda-korda yang akan datang dan tidak perlu kalau misalkan tiga nasional kita silakan untuk kita nasional berarti dari memasuk korn untuk Jawa Barat diambil oleh Jawa Barat sementingnya kita atas itu harus dibina yang mendapatkan potensi konfirmasi itu benar-benar dibina jangan sampai istilahnya tidak dibina dilepas lagi itu jangan sampai sudah selesai itu TPNnya langsung dibina baik sebentar Pak Tua ya sejauh ini Pak Sekretaris Pak Abdul Haris mendampingi atlet-atlet porda kota Cirebon evaluasi menyeluruh Pak selama Bapak di sini dari cabur satu ke cabur lain sama Pak ketua pengurus dan sebagainya seperti apa terima kasih Pak melihat perjuangan atlet Barif terima kasih banyak atas permintaan komentarnya dan benar-benar berlampak juga semua yang pasti bahwa saya dari venue ke venue pindah melihat pertandingan-pertandingan yang ada saya melihat bahwa kota Cirebon kedepan dengan materi yang ada saat ini Insya Allah mungkin kedepannya bisa lebih baik lagi asal kita tinggal melanjutkan saja dengan dengan pembinaan-pembinaan yang ada nah kemudian saya juga melihat beberapa atlet dari kegigihannya itu sehingga mendapatkan cerdak seperti pada hari ini ada atlet muatai kita yang harus dioperasi karena ya mungkin kan terlalu gigih dia udah udah tidak memperhitungkan keselamatan sehingga betul-betul berjuang untuk mendapatkan mendalik emas untuk kota Cirebon untuk itu saya hanya bisa menyampaikan kepada seluruh atlet yang ada yang cedera semoga lekas sembuh dan istilahnya jangan berhenti sampai disini dan berlatih-berlatilah selanjutnya dan usahakan raihlah teknik carilah teknik-teknik yang lebih baik lagi daripada yang anda miliki saat ini gitu kan karena saya terus saja saya melihat bahwa peraihan perak yang terlalu banyak itu itu sebenarnya suatu potensi masa depan untuk kota Cirebon untuk kota Cirebon ya para yang bisa tahu nanti ada apa dipoles-poles lagi berikutnya sehingga bisa mendapatkan emas sehingga yang 18 mas 18 mas saat ini itu terus saja sudah cukup-cukup bagus luar biasa itu dan itu saya terus saja bertemu dengan penda-penda daripada cabar-cabar tersebut mengatakan bahwa jangan sampai terhenti pembinaannya nah kalau bisa perak-perak yang saat ini yang bapak-bapak raih sehingga bisa nanti kedepannya bisa menjadi emas bisa dibayangkan kalau seandainya empat tahunnya akan datang pembinaan lebih bagus lagi lebih ya istilahnya lebih meningkat sehingga bisa kita bahkan mungkin jangan akan lima besar ya mungkin tiga besar juga sanggup gitu-gitu ya kalau dari laporan pelatih yang berbicara ke Pak Haris termasuk Pak Maman ini seperti apa sebab perkembangan atlet kota Cirebon saat ini Pak melihat kondisi sekarang kalau dilihat perkembangan yang ada dari pembinaan yang dilakukan empat tahun yang lalu ya kan kita hanya meraih 67 mendali dari secara keseluruhan master sama 18 ya terlalu mungkin perbedaan di perak dan perunggu nah dengan kesamaan emas tapi emas tahun 2018 dengan emas tahun 2000 emas 2014 dengan emas tahun 2018 ini pasti berbeda cabarnya berbeda cabarnya kita melihat ada beberapa cabar-cabar baru seperti aeromodeling tanpa disengaja menyumbangkan satu emas gateball iya kan itu satu emas ya kan eh dua emas ya kan gitu kan nah itu adalah cabang-cabang nah sedangkan cabang-cabang ada beberapa cabang olahraga seperti tinju ternyata meleset perhitungannya dan juga yang tidak kalah pentingnya karate kita tahun ini mendapatkan satu emas dari karate satu berapa perak yang disiranya lainnya dua perak gitu kan nah itu jadi saya katakan bahwa ini adalah hasil apa pembinaan koni cukup baik empat tahun terakhir ini cukup baik karena dilihat daripada hasil daripada perolehan mendali emas itu cukup meningkat dari tahun 2000 apa 2014 yang lalu hanya 67 sekarang ini 97 total ada 30 mendali emas yang kita raih ke peningkatannya peningkatannya ada 30 30 mendali yang mendek merupakan meningkatan gitu kan nah gitu ya baik Pak Maman kembali Pak terkait bonus yang dijanjikan oleh pemerintah kota Cirebon saya kan waktu pertama mungkin ya terima kasih ini maksudnya pada hasil juga ya atau maksud banyak ya hati-hati gizi sekali untuk mempertahankan kota Cirebonnya bukan mempertahankan bukan lihat siapa-siapa buat bertahankan kota Cirebon buat bukan melihat siapa-siapapun gitu dan bonus yang saya dirincangkan buat itu tetap ya kalau 18 saya udah janji saya udah komitmen kalau 18 dapat emasnya itu tetap bonus 100 juta dan saya juga mau dihitung-hitung ini dihitung pengennya 100 juta itu tanpa potong pajak pengen potong pajak pajaknya udah tapi saya korodasi dulu dengan PJ dan wali kota itu aja tapi kalau wali kota manjar dengan begitu saya lebih baik begitu saya akan dilaksanakan sama dengan apa bonus-bonus di Sijim betul-betul tapi ada itu aja potong-potong pajak salah satu bonus itu untuk medali perasnya kalau nggak salah 40 ya 40 juta untuk medali apa medali perungunya 25 ya sama juga saya untuk manajer sama pelatih dapat juga itu bonus itu jadi maksudnya itu bonus itu saya benar-benar utamakan terutama untuk yang terhadap yang terima kasih kalian sama pelatih sama manajer nih kapan kira-kira itu Pak dibagi-ganti saya direncanakan di 2019 di Murni di Murni awal tahun berarti ya Pak saya nakah satun beda tahun itu tapi kan sekarang bulan Oktober, Oktober, November, Desember berarti Januari 3-4 bulan lagi deh kalau ditambah-tambah dulu tanah aja ya maksudnya saya bonus mintanya saya utuh tidak boleh ada potongan apapun untuk cepat asli supaya untuk 4 tahun yang datang itu tetap mempertahankan jadi itu ini kita ya pemindahan-pemindahan gitu ya Pak Haris untuk untuk besaran pelatih sama manajer hitungannya berarti apa Pak? Mas, Dapet Perah atau perungunya Pak? Nah saya begini Pak jadi ini kan masih lagi dibahas seterusnya masih dibahas karena terus aja kita tuh bersyukur sekali Pak tahun 2014 ini ada peningkatan-peningkatan nah bener-beneran tapi salah satu tadi peningkatannya disampaikan oleh Pak Ketua bahwa pajak-pajak itu sudah kalau bisa tidak diubankan kepada atlet dan juga pelatih dan manajer nah besaran-besaran yang lainnya kami terserahnya belum ada kejelasan yang pasti tapi yang jelas mudah-mudahan meningkat daripada tahun-tahun sebelumnya kalaupun tidak meningkat ya mudah-mudahan pajaknya yang kita potong gitu ya apa pajaknya nggak dipotong, dihilangkan nah itu kan juga bonusnya jadinya gitu ya gitu. Yang penting intinya pembagian bonus atlet pelatih dan lainnya itu akan diberikan di tahun 2019 ya Pak? 2019. Di awal tahun ya Pak? Mudah-mudahan bisa di awal tahun. Mudah-mudahan bisa di awal tahun. Oke. Mohon doanya saja dan dukungannya tapi saya juga dalam kesempatan ini selaku sekretaris daripada tim manajer mewakili ketua dan juga seluruh tanggal tim manajer menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada atlet kepada tim manajer kepada siapapun yang membantu dan kami memberikan pelayanan yang kurang baik kepada teman-teman atau baik apa dan lain sebagainya mohon maaf yang sebesar-besarnya sampai ketemu di tahun 2022 yang akan datang. Semoga kita semua panjang umur dan sehat selalu. Oke baik. Terima kasih Pak Haris, Pak Maman. Saya terakhir Pak. Cirebon Bisa, Cirebon Juara Pak. Satu, dua, tiga. Cirebon Bisa, Cirebon Juara. Satu lagi Pak. Cirebon Bisa, Cirebon Juara. Oke. Terima kasih Pak.